Mayat kesurupan roh seri 4 pendekar harum jelit 4 Kunjungan khusus Wajah si To'an Cong tampak lebih putih daripada istrinya Dengan tergagap ia menjawab sambil meringis kesakitan Baik, baik, biar ku hajar mampus dia Untuk membalaskan gendamu meski mulutnya berucap Namun kedua kaki ternyata tidak bergeser sedikit pun Si Si'o nai-nai memukuli dada suami sialan itu sambil berteriak Hayo maju, hajar dia Masa kau tidak berani si To'an Cong sampai menyengir dan meringis Karena dipukuli seng istri, berulang-ulang dia pun berseru Baik, baik, akan ku hajar dia Habis itu ia terus berlari Tapi bukannya melabrak musuh, sebaliknya kabur melalui pintu belakang Si Si'o nai-nai jadi geregetan Ia menangis tergerung-gerung dan berteriak Oh, akahlah, suamiku tak becus begini Bagai nana aku bisa hidup Dia terus menjatuhkan diri ke pangkuan Hoa Kinkiong dan menjerit pula Sungguh sialan aku menjadi menantu keluarga si kalian Kalau tidak, memangnya siapa yang berani kurang ajar kepedaku? Biarlah, aku pun tak ingin hidup lagi Boleh saja kalian bunuh saja diriku, geli dan dongkol Co'liuh yang tak terduga olehnya bahwa putri si Ijin, si jago pedang nomor satu di dunia ini bisa mempunyai seorang anak perempuan kolokan begini Dilihatnya Hoa Kinkiong mendelik melulu Agaknya ia pun mati kutu menghadapi kelakuan menantu perempuannya itu Dengan tenang Co'liuh yang berkata Kerus yaunai-nai kita bergaya eilmen ini apakah juga warisan keluarga Jangankah sembarangan kentut dan pratsi si yaunai-nai sambil melonjak bangun Selain menghinap perempuan Memangnya kau punya kepintaran apalagi tadinya kuanggap kau benar-benar seorang perempuan Tapi sekarang aku jadi rada sangsi Ucap Co'liuh yang Hektometer, memangnya kau sendiri terhitung lelaki sejati jengek si si yaunai-nai dengan geregetan Jika kau berani ikuti menemui ayahku, nah, baru ku percayakah seorang lelaki Kalau tidak berani, Hektometer, anggaplah kau ini manusia setengah-setengah, bukan laki-laki Dan bukan perempuan, Hektometer, kalau aku tidak berani bertemu dengan ayahmu Tentu malam ini aku takkan kemari lagi, jengek Co'liuh yang Tapi sementara ini paling baik kau tutup mulut jika kau tak inginku sumbat mulutmu dengan gombal Karena tantang menantang itulah, akhirnya Co'liuh yang berangkat ke si kehceng dengan diantar oleh Hoa Kim Kiong dan si si yaunai-nai Perkampungan kediaman si ijen tidak seluas dan semegah ceng PWS-an ceng, tapi gayanya lebih artistik, lebih antik Meski pajangan di ruangan tamu tidak terlalu mewah, namun sangat tersik dan teratur rapi Hampir tiada kelihatan berdebu, malahan di halaman juga tersapu bersih, tiada daun secuil pun Meski waktu itu fajar meningsing, namun sudah ada kaum hamba yang sedang membersihkan halaman Sepanjang jalan si si yaunai-nai ternyata sangat prihatin, tidak berani rewel Diam-diam Co'liuh yang merasa geli, baru sekarang ia percaya Pamo yang bilang setan pun takut pada orang jahat memang tidak salah Akan tetapi begitu sampai di si kohceng, seketika sengnya muda mulai mengunjuk sikapnya yang garang Sambil berjingkrak-jingkrak ia tuding hidung Co'liuh yang dan berteriak Awas, jika kau memang berani, jangan kau lari, akan ku panggil ayahku Dengan acuh-ta'acuh Co'liuh yang menjawab Kalau aku nakal lari, untuk apa aku kesini Hoa Kim Kiong meliriknya Jengeknya, hektometer, jangan sok, terlalu berani bisa jadi mengakibatkan cekak umur Tak lama setelah si si yaunai-nai masuk ke belakang menemui ayahnya Segera terdengar suara seorang berseru dengan ketus Kau tidak meladani kedua mertua di rumah, untuk apa kau pulang kesini? Dari suaranya yang keras berwibawa ini, segera dapat diduga orang ini pasti sudah biasa memerintah dan disegani Terdengar si si yaunai-nai berkata sambil menangis Anak telah dihina orang, ayah tidak tanya sama sekali Sebaliknya malah, mendadak suara orang tadi memotong Asalkan kau hidup prihatin, siapa berani menghina kau tanpa sebab? Tentu kau sendiri yang sok berlagak Ai, Cinkah Nio, besan perempuan, seharusnya engkau mengawasi lebih keras tak boleh sungkan Cepat lo Hakim Kiong berdiri menyambut keluarnya tuan rumah Jawabnya dengan mengiring tawa Ai, urusan ini sungguhnya memang tidak dapat menyalahkan si si yaunai-nai Tapi semua gara-gara bocah ini Apa yang menerocos keluar lagi dari mulut Ho Hakim Kiong sudah malas diikuti lagi oleh Chow Liu Hyang Sebab dia memperhatikan munculnya tuan rumah Si pendekar pedang nomor satu di dunia, si Ijin Dilihatnya wajah orang tua itu jernih bersih bersepatu kain dengan kas kaki putih Berbaju panjang warna biru Gerak-geriknya tiada sesuatu yang istimewa Hanya matanya saja yang mencorong tajam Sehingga membuat orang tidak berani lama-lama memandangnya Dengan suara keras si si yaunai-nai sedang berkata Orang ini bernama Yap Senglan Adik ini mati karena dia Sekarang dia malah berani mentang-renentang dan meremuhkan Ayah, kabarnya orang ini biasa luntang-lantung di kota raja Tiada mempunyai kepandayan apa-apa Pekerjaannya hanya menggoda perempuan Entah sudah berapa banyak orang yang telah dibikin susah olehnya Demikian Hoakim Kiong menambahkan Ya, makanya diharap payah suka turun tangan memberi hajaran setimpal padanya Cepat si si yaunai-nai mengimbui bumbu pula Namun apa yang diuraikan mereka Seolah-olah sama sekali tak diperharikan oleh si Ijin Sejenak tadi ia memandang Chow Liu Yang tanpa berkedip Kini mendadak ia memberi soja Hormat dengan kedua tangan merangkap di depan dada Dan berkata Maaf, jika anak perempuanku ini sekiranya menyinggung perasaanmu Mohon saudara sudi memberi maaf Terlalu berat ucapan si Tai Hiap Cepat Chow Liu Hiang menjawab Silakan duduk dan minum teh dulu Sebentar akan ku siapkan arak Sekedar tanda selamat datang bagi saudara Kata si Ijin pula Terima kasih Jawab Chow Liu Hiang Terkesima juga si si yaunai-nai mengikuti basa-basi Seng ayah menghadapi tamu yang tak disukai ini Segera ia menimbrung Ayah, mengapakah sungkan terhadap orang begini Dia, dia kenapa tuh kasihi jain dengan menarik muka Bila mana orang tidak mengingat usiamu yang masih muda dan kehijauanmu Hektomekar, masakah kau dapat pulang-pulang menemui aku dengan hidup si si yaunai-nai Yang nama kecilnya si Hanghang itu jadi melengat Ia bingung dari mana Seng ayah dapat tahu dirinya telah dikalahkan orang Dengan mengiring tawa, Hoa Kim Klong berkata Namun orang ini Cinkah Nio, potong si Ijin dengan kurang senang Apabila mataku ini belum lamur Dapatku pastikan bahwa sahabat ini pasti bukan kaum luntang-lantung dari kota raja segala Dia juga bukan Yap Seng Lan Sebab kalau dia orang seperti sangkaanmu Tentu dia takkan datang kemari Lalu dia berpaling ke arah Choliu Hyang Dengan tersenyum ia menyambung pula Melihat cahaya muka saudara yang cemerlang dengan semangat yang penuh Nyata angkatan muda dunia Kangho memang selalu melampaui angkatan tua Sepanjang tahu ku, ksatria muda seperti saudara ini Di seluruh dunia ini paling-paling juga cuma ada 2-3 orang saja Ah, tiampu terlalu memuji, ujar Choliu Hyang Konon Pian Ho Kong Chu dari Jian Liu Cheng sudah menjegoi dunia perselatan Zaman ini, baik ilmu selatnya maupun dalam hal nama baiknya Akan tetapi saudara jelas bukanlah Pian Ho Kong Chu Kata si Ijen dengan sorot mece berkilat Ah, mana Chai He dapat dibandingkan dengan Pian Ho Kong Chu Jawab Choliu Hyang dengan rendah hati dan tertawa Si Ijen juga tertawa, katanya pula Tapi baik ilmu silat maupun nama Mungkin sekali malah berada di atas Pian Ho Kong Chu Apabila dugaanku tak keliru Mungkin saudara ini, dia merandek sejenak sambil menatap lekat-lekat Lalu menyambung sekata demi sekata Iyalah Choliu Hyang bahwa orang tua ini Sekali pandang saja lantas dapat mengetahui asal-usulnya Hal ini membuat Choliu Hyang terkejut juga Cepat ia menjawab Pandangan lo Chiam Pua sungguh setajam kilat Wampua merasa sangat kagum Haha, jika demikian mataku yang sudah tua ini Memang belum lamur dan masih dapat mengenali seorang ksataya Ucap Si Ijen dengan tertawa puas Samlil mengelus jenggotnya Keruan air muka Ho Hakim Kiong dan Si Si Onai Nai alias Si Hang Hang berubah pucat Lalu merah kemalu-maluan Seru mereka, Hi, jadi kau ini benar-benar Choliu Hyang Choliu Hyang tersenyum dan mengangguk Ken, kenapa tidak kau katakan sejak semula Gerutu Ho Hakim Kiong dengan mati melotot Semalam juga sudah Chai Hai katakan Apa mau dikatakan lagi jika Hujan tidak percaya Ujar Choliu Hyang Setelah melenggung sejenak Ho Hakim Kiong menghela napas panjang Lalu berkata pula Jika kau bukan Yap Seng Lan Untuk apa pula kau datang ke tempat kami ah Lantaran sudah lama mendengar nama kebesaran Hujan Maka sengaja berkunjung untuk belajar kenal Jawab Choliu Hyang Ho Hakim Kiong tertawa puas Katanya, baik, baik betapapun kau masih menghargaiku Rasanya aku menjadi tidak enak Baiklah Begini saja, besok malam makanku jamu kau makan loh Hai Kwe, aku akan turun ke dapur sendiri Nanti boleh kau nilai apakah masakanku kalah atau menang Jika dibandingkan masakan si tua sucu Engkau mesti datang loh Tentu, tentu datang, undangan hujan mana boleh ditolak Jawab Choliu Hyang dengan tertawa Mendadak si Hang Hang berlari ke dalam sambil berseru dengan tertawa Aku pun bisa mengolah loh hai Sekarang juga aku turun ke dapur memasak sendiri Ho Hakim Kiong tertawa Katanya, Choliu Hyang S.W.E., sungguh besar rezeki mulutmu Sudah sekian tahun anak Chong menjadi suaminya Tapi tak pernah dia turun ke dapur memasak sendiri Tapi si Ihajin hanya pura-pura tidak tahu Sebab ia cukup memahami masakan anak perempuannya itu Mendingan kalau tidak bikin tumpah tetamu yang makan masakannya Maka setelah berdehem beberapa kali Lalu ia berkata Konon sudah lama Choliu Hyang S.W.E. tidak menggunakan pedang Tapi pedang ternama di dunia ini asalkan sudah dilihat olehmu Maka nilainya seketika melonjak beratus kali Kebetulan aku pun punya simpanan beberapa pedang tua Dan ingin mohon penilaian Choliu Hyang S.W.E. Wah, sungguh suatu kesempatan bagus yang Sukarku harapkan, ujar Choliu Hyang dengan girang Wah tampaknya hari ini bukan cuma rezeki mulut Choliu Hyang S.W.E. saja yang lagi baik Bahkan rezeki matanya juga sama Mujumya Selahok Hakim Kiong dengan tertawa Beberapa pedang simpanan Chin Kohong, besan laki Kita ini biasanya tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun juga Bahkan aku sendiri pun tak pernah melihatnya Pedang adalah alat pembunuh Maka sekarang Chin Kih Mimau juga jangan melihatnya Ucap si Ijain dengan hambar Si Kih Ceng atau perkampungan keluarga si itu dibangun dengan membelakangi bukit Lereng bukit yang kehijau-hijauan membujur panjang jauh ke sana Kabut di taman yang luas ini seakan-akan lengket dengan kabut yang mengambang di lereng bukit Melalui jalan berbatu kecil mereka menyusuri kamar belakang Di dalam taman tiada pepohonan dan bunga yang semarak dan menyolok Semuanya teratur sederhana dan indah bergaya antik Kohliuh yang berjalan berendeng dengan si Ijin Tapi kedua orang itu diam tanpa bicara Seseorang kalau sudah mencapai sesuatu tingkatan kedudukan tertentu Biasanya akan berubah menjadi tidak banyak omong Angin di pagi hari musim rontok tidak terlalu dingin Mereka telah memasuki sebuah hutan bambu Air remun menggelimpir di atas daun bambu yang hijau segar mirip mutiara yang terbingkai di tengah jamrut Di ujung hutan bambu sana rapat bergandengan dengan kaki gunung Dinding tebing penuh lumut Di situ ada sebuah pintu tua dari besi Tampaknya sangat berat tapi kukuh Si Ijin mencembuka pintu besi itu dan menyilakan Kohliuh yang masuk Di balik pintu adalah sebuah jalan batu yang panjang lagi gelap Hawa dingin menyeramkan Sesudah Kohliuh yang masuk Sedekra si Ijin menutup kembali pintu itu Seketika cahaya terang dan kehangatan sinar matahari pagi terpotong di luar Suasana berubah menjadi sunyi Setitik suara saja tak terdengar Untuk membunuh orang Disinilah memang tempat pilihan yang sukar dicari Namun Kohliuh yang tenang-tenang saja tanpa sesuatu tanda khawatir Tampaknya ia percaya penuh pada si Ijin Baru pertama kali kenal si Ijin Lantas membawanya ke tempat yang begini penting dan penuh rahasia Untuk ini ia pun tidak merasa heran Setelah berbelok beberapa kali di lorong keiap ini Sampailah mereka di suatu gua yang tak kelihatan ujungnya Di bawah sinar Lampu perunggu yang terletak di lekukan dinding Kelihatan sekeliling gua itu penuh dengan meja batu Di setiap meja batu terdapat sebuah kotak besi hitam Peti besi yang tertaruh pada meja batu yang melintang di depan sana berbentuk panjang sempit Di dalam peti tentu tersimpan pedang pusaka kebanggaan si Ijin Lalu benda apa pula yang tersimpan di peti-peti yang lain? Si Ijin mendekati peti panjang sempit itu dan memegang fa dengan hati-hati Seakan-akan sudah lupa di samping masih ada Choh Liu Hyang Ia benar-benar mencurahkan sepenuh perhatiannya terhadap pedangnya Hingga melupakan segalanya mendadak Choh Liu Hyang Merasa orang tua ini telah berubah sama sekali Waktu pertama kali melihatnya tadi Choh Liu Hyang merasa si Ijin ini seorang cendetiawan yang punya ciri khas Gaya seorang pertapa yang ge bosan pada kehidupan ramai Karena itu sikapnya menjadi rada hambar Tapi sama sekali tiada tanda-tanda membuat orang merasa tidak aman Waktu berjalan berendeng tadi Choh Liu Hyang juga merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan Sama saja seperti berjalan bersama seorang tua biasa Akan tetapi sekarang Belum lagi pedang terlolos dari sarungnya Lapat-lapat Choh Liu Hyang sudah merasakan hawa pedang yang dingin dan mengerikan Jelas hawa pedaok ini bukan timbul dari pedangnya Hwa pedang ini justru timbul dari tubuh si Ijin sendiri Khin, si Ijin bukan lagi orang tua yang lagi ngomong iseng bersama petra puteri dan besannya Begini masuk ke gua ini mendadak dia berubah kembali Sebagai pendekar pedang nomor wahid yang pernah merajai dunia Kangowa dulu Di tempat ini tidak cuma tersimpan pedangnya Tapi juga menyimpan kenangan-kenangannya di masa lampau Sebab itulah dia tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke gua ini Tapi sebab apapula dia justru membawa Choh Liu Hyang kes ini? Pelahan-lahan si Ijin membuka peti hitam yang panjang dan sempit itu dan mengeluarkan sebilah pedang Bentuk pedang ini sangat antik dan sederhana Batang pedang yang kehitam-hitaman itu bersemuh hijau Tiada cahaya kemilau Namun Choh Liu Hyang yang berdiri setian jauhnya dapat merasakan hawa dingin yang menusuk kulit Kering, si Ijin menyelentik pedangnya Sehingga menimbulkan suara mendenging nyaring Pedang bagus, seru Choh Liu Hyang Berkilat sorot metu si Ijin Katanya kemudian Apakah Choh Hyang SWE kenal pedang konon di zaman kerajaan Chiu? Ada ayah beranak bernama Xiao Hong dan Tai Hong Telah mengundang semua pandai besi di seluruh kolong langit ini dan mengumpulkan besi dari segenap penjuru Selama 10 tahun, hasilnya adalah sebilah pedang Yaitu pedang yang disebut Pet Hang Teng Kiam Pedang segenap penjuru Ya, benar pandangan yang tepat dan bagus puji si Ijin Meski di mulut ia memuji Namun air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu tanda perasaan apapun Lalu ia mengeluarkan sebilah pedang pula Pedang ini memakai sarung kulit yang sangat indah Gagang pedang berbingkai batu permata dan diikat dengan benang emas Batang pedang seperti buatan emas Tapi beruama kuning kemerah-merahan Bagaimana dengan pedang ini tanya si Ijin Choh Liu Hyang memandangnya sejenak Katanya kemudian Hampir setiap penguasa di zaman dahulu Pasti memiliki pedang ternama seperti halnya Xiao Hong dan Tai Hong tadi Pedang ini adalah hasil gemblengan buting Namanya Xiao Tan Pemberani Hanya sarung pedangnya telah banyak diberi hiasan oleh pemegangnya di kemudian hari bagus Memang pandangan yang tajam Puji si Ijin Meski tetap tenang-tenang saja Tapi sorot matanya sudah menampilkan perasaan kagum dan memuji Selang sejenak, pelahan-lahannya mengeluarkan pula sebilah pedang Pedang ini memakai sarung kulit ikan hiu yang kasap Baru saja pedang terlolos sebagian Sudah nampak sinarnya yang hijau kelabu Sambil memegang pedang ini Sorot mati si Ijin tampak bertambah mencorong Setelah menatap mata pedang yang tajam itu dan berdiam sekian lama Kemudian dia berucap sekata demi sekata Silakan Chow Hyang SWM menilai pula Pedang apakah ini Chow Liu Hyang memandangi pedang itu hingga cukup lama Habis itu baru menjawab pelahan Ini pedang tanpa nama Pedang tanpa nama alis si Ijin tampak menjengkit Betul, pedang tanpa nama Kata Chow Liu Hyang Tapi, meski pedang tiada punya nama Namun orangnya jelas menama Apa artinya ucapanmu ini tanya si Ijin Tentu lo Chiam Puatau ahli-ahli pembuat pedang pusaka zaman dahulu Antara lain seperti Kan Chiang dan Boksia ya Kan Chiang dan Boksia adalah ahli pedang di zaman dahulu Ceritanya pernah kubaca, kata si Ijin Padahal Kan Chiang dan Boksia adalah nama sepasang suami istri Kata Chow Liu Hyang dengan tertawa Tapi beberapa ratus tahun kemudian Bila mana nama mereka disebut Yang dimaksud adalah pedang gemblengan mereka dan bukan lagi orangnya Betul, memang begitulah kebiasaan orang bulim Ujar si Ijin Nah, meski pedang yang dipegang Chiam Puatau ini tidak bernama Namun yang dapat menggunakan pedang ini pasti orang yang lain daripada yang lain Oh, dari mana bisa diketahui hal ini pedang ini bersinar gemerlapan Hawa membunuhnya mencorong terang Jika bukan tokoh kelas wahid Bila tidak memiliki kepandayan luar biasa Jelas tidak mampu menggunakan pedang ini Kalau tidak, mungkin sebaliknya akan terluka sendiri oleh pedang ini Setelah tertawa, lalu Chow Liu Hyang melanjutkan Bila mataku belum lagi lamur ku yakin pasti senjata pribadi lo Chiam Pu waktu masih malang melintang di Kang Ho dahulu Ucapan ini pun tiada ubahnya seperti pujian kepada si Ijin Maka keduanya saling pandang dengan tertawa Dalam hati masing-masing timbul rasa suka dan saling menghormat Pandangan Chow Hiang SWE benar-benar setajam kilat Sungguh sangat mengagumkan Kata si Ijin kemudian Sekarang, tahukah Chow Hiang SWE apa isi kotak-kotak di sekeliling ini yang biasa tersimpan bersama pedang ternama Juga pasti benda yang luar biasa Ujar Chow Liu Hyang Lalu si Ijin membuka sebuah kotak besi Di dalam kotak hanya terdapat sehelai baju panjang Baju warna putih mulus itu sudah kekuning-kuningan Suatu tanda sudah lama sekali tersimpan Waktu si Ijin mengebaskan baju itu hingga terbentang Baru Chow Liu Hyang melihat di bagian dada baju ada tapak bekas darah Bekas darah itu memanjang seperti lingkaran ular Di bawah cahaya lampu yang remang-remang tampak bekas darah itu menghitam Tahukah Hiang SWE darah siapakah yang mengotori baju ini? Tanya si Ijin Meski dia menatap bekas darah di atas baju Tapi juga seperti memandang jauh ke sana Sedang agak lama barulah ia menyambung pula dengan tersenyum hambar Itu kejadian yang sudah lama Mungkin Hiang SWE belum pernah mendengar nama orang ini Tapi pada 30 tahun lalu Nama Seth Jiubu Siang, si setan pembunuh Hui Goan bukanlah tokoh sembarangan Meski usia Wampua masih muda dan berpengetahuan cetek Tapi tahu juga Seth Jiubu Siang yang pernah menjagoi tujuh provinsi utara Sepasang gaetannya konon tiada tandingannya Tak taunya kalau orang ini pun mati di tangan locian pual Ya, peristiwa itu terjadi di Kaulansan Tutur si Ijin Ia lantas terkenang kepada kejadian di masa lalu Dan bercerita dengan pelahan Di depan metu coh liuhi yang seakan terbayang Lukisan pemandangan pegunungan dalam suasana pegang Di mana dua jagoan pedang berhadapan Si Ijin yang berbaju putih mulus Laksana salju itu berdiri memandangi Seth Jiubu Siang Yang sedang mendekati Mendadak sinar pedang berkelebat Darah lantas berhamburan menciprat di bajunya Kini 30 tahun sudah berlalu Tapi darah mereka takkan lenyap untuk selamanya Demikian ucap si Ijin pula Darah mereka coh liuhi yang menegas Masa di dalam kotak-kotak besi ini semuanya Apakah coh yang SW tidak tahu dari mana timbulnya sebutan hiatih jintanya si Ijin Coh liuhi yang memandang kotak-kotak besi yang tertaruh di meja di sekeliling gua itu Terpikir olehnya pada setiap kotak itu tersimpan sepotong baju putih berlepotan darah manusia Setiap titik darah itu pasti mengandung cerita yang menggetarkan sukma Setiap cerita pasti mengalami suatu pertarungan sengit dan banjir darah Terpikir semua ini tanpa terasa timbul semacam merasa seram dalam hati coh liuhi yang Sorot metusih Ijin setajam sembilu Dengan sekata demi sekaya ia bicara pula Orang tidak melanggar diriku Aku pun tidak melanggar orang lain Jika orang mengganggu ku Pedang tidak kenal ampun lagi Ya, pedang inilah Entah berapa banyak pedang ini telah minum darah manusia Sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat Langsung ia tusuk coh liuhi yang Sudah banyak pengalaman coh liuhi yang gaul waktu bertemu dengan Itiam Ang Setitik merah, coh liuhi yang merasa kecepatan pedangnya Tidak ada bandingannya di dunia ini Kemudian dia pernah bertemu dengan tokoh bernama S.W.E.T. Hoan Lalu, waktu bertemu dengan si Sinting Sih Popo Kembali coh liuhi yang merasa kecepatan S.W.E.L.T. Hoan Tidak ada artinya lagi Baru sekarang akhirnya coh liuhi yang tahu pedang kilat yang sebenarnya Bakasirike Dan oleh Gankaha Tusukan Sih Ijin itu sama sekali tidak terasa olehnya Seolah-olah umpama bayangan Tanpa wujud Siapapun tidak tahu kera bagaimana Sih Ijin melancarkan serangannya Dan coh liuhi yang sendiri tidak dapat mengelak sama sekali Cuma, serangan kilat itu setiba di depan tengorokan Kira-kira cuma satu centi saja jaraknya Lalu berhenti Ker berhentinya juga sama cepatnya Seperti waktu menyerang Sama-sama terjadi dengan mendadak dan sukar dibayangkan Sungguh, ker berhenti menyerang mendadak ini Jauh mengejutkan coh liuhi yang daripada kecepatan menyerangnya tadi Jelas waktu menyerangnya tadi Sih Ijin tidak menggunakan seluruh tenaganya Kalau tidak tentu serangannya tak bisa berhenti mendadak Dan kalau serangannya yang tidak menggunakan sepenuh tenaga itu sudah sedemikian lihainya Lalu betapa hebat pula bila mana ia menyerang dengan sepenuh tenaga Sih Ijin memandang coh liuhi yang lekat-lekat Agaknya ia pun terkesiap heran Jelas ujung pedangnya sudah berada di depan tenggorokannya Tetapi coh liuhi yang tetap tenang-tenang saja Bahkan mengeditkan mati saja tidak Ketenangan orang muda ini sudah mencapai tingkatan yang sukar dibayangkan pula Melulu daya ketenangan ini saja sudah cukup memadai seorang maha guru perselatan manapun juga Meski ujung pedang tidak sampai menyentuh kulit leher coh liuhi yang Tapi hawa pedang yang dingin sudah terasa menyayat kulit Namun coh liuhi yang tetap diam saja Bagi coh liuhi yang kejadian ujung pedang mengancam di tenggorokan bukan cuma sekali saja Meski ia pun tahu sekali ini jauh lebih cepat daripada pedang manapun juga dan tidak mungkin dapat dihindari Selih jin memandangnya dengan dingin Selang sejenak baru berkata pula Apakah kedatangan bumi karena mengincar pedangku ini Coh liuhi yang tertawa Jawabnya, kau kira kedatanganku ini hendak mencuri pedangmu nama harum Cohi yang SWR telah lama ku kagumi ujar si ih jin Jika begitu seharusnya kau tahu selamanya dia tidak pernah mengincar sesuatu barang sahabatnya Segala apa tentu juga ada kecualinya Bisa jadi sekali ini pun terkecuali dari kebiasaanmu itu Mengapa sekali ini harus ku kecualikan Bukankah kau sangat tertarik dalam hal pedang Dan kau pun mempunyai pengetahuan yang sangat luas dalam bidang ini Betul, urusan pedang memang sangat menarik bagiku Sama halnya aku tertarik untuk makan ang siobak Akan tetapi untuk itu aku kan tidak perlu mencuri seekor babi ke rumah dan diam-diam menyembelihnya habis Untuk tujuan apa kedatangan bu ini si hijin bertanya dengan suara bengis Bila mana tenggorokanku terancam oleh ujung pedang orang Biasanya aku tak suka berbicara dengannya Jawab Chow Liu Giang dengan tak ajuh Kau lebih suka kutusukan pedangku ini Kalau si hijin adalah manusia yang suka menyerang orang secara mendadak Tanpa diketahui lawannya lebih dahulu Maka pasti akulah yang salah menilai dirimu Dan kalau aku salah menilai dirimu Sekalipun aku mati di tanganmu juga tidak perlu penasaran Anggap saja mataku sendiri yang lamur si hijin menatapnya setian lama pula Katanya kemudian dengan pelahan Memangnya kau belum pernah salah menilai orang selama ini Apabila dapat ku biarkan seseorang berdiri di sampingku dengan pedang terhunus Maka aku pasti takkan salah menilainya Ujar Chow Liu Giang dengan tersenyum Bagus, bagus si hijin bergelak nyata Chow Liu Giang memang seorang pemberani Sungguh hebat dan tidak bernama kosong Kering, segera si hijin sarungkan pedangnya Lalu dengan tersenyum ia berkata pula Tetap bila kedatangan Chow Giang SWE ini melulu Karena urusan Hoa Kim Tiong Betapapun aku juga tidak percaya Ya, aku sendiri pun tak percaya Tukas Chow Liu Giang Senyum di wajah si Lhajin pelahan-lahan lenyap Katanya, kunjungan Chow Giang SWE ke si Kehceng Jangan-jangan maksud tujuannya agar Hoa Kim Tiong membawamu menemui aku Dengan tertawa Chow Liu Giang menjawab Sih Tai Hiap sudah lama mengasingkan diri Kalau Chai Ha ingin menemui orang yang luar biasa Terpaksa harus menggunakan care yang luar biasa pula Mengapa kau terburu-buru ingin menemui aku? Tanya si Ijin dengan sorot mati gemerlap Chow Liu Giang berpikir sejenak Jawabnya kemudian Dua tahun terakhir ini Di dunia kangong tiba-tiba muncul suatu komplotan pembunuh bayaran Apa? Pembunuh bayaran si Ijin menegas dengan melengat Ya, orang-orang ini tidak membedakan salah dan benar Tidak peduli baik atau jahat Pekerjaan mereka hanya membunuh orang Siapa yang berani membayar dan mereka pun akan membunuh Setelah menghela nafas gegetun Chow Liu Giang menyambung pula Mereka membunuh tanpa peduli siapa yang menjadi sasaran Orang dari kalangan manapun dapat mereka bunuh Sekalipun orang yang tiada sangkut praut dengan dunia perselatan juga dapat mereka bunuh Sebab itulah aku menganggap mereka jauh lebih busuk dan lebih menakutkan daripada kawanan bandit Sebab kawanan bandit sedikitnya masih memilih sasaran dan tak mungkin turun tangan kepada sembarang orang Tampak tertarik juga si Ijin Katanya, di dunia Kang Ong timbul orang macam begini Mengapa kabar mereka sedikit pun tidak pernah ku dengar komplotan ini sangat misterius dalam setiap gerakan Jika mereka tidak menyatroni diriku Sama sekali aku tidak tahu Tetapi kalau mereka berani mengincar hiang SWE Mungkin mereka pun sudah dekat dari tamat Ujar si Ijin dengan tertawa Komplotan itu sekarang memang telah banyak yang mati dan terluka Jelas mereka tidak bisa banyak beraksi lagi Cuma pemimpin mereka sampai saat ini masih bebas dari pencarianku Siapakah pemimpin mereka tanya si Ijin Sampai saat ini pun aku tidak tahu siapa dia Hanya ku tahu orang ini cerdik luar biasa Ilmu pedangnya juga maha tinggi Tutur Choh Liu Hiang Wah, maka hiang SWE lantas mencurigai orang ini Ialah diriku kata si Ijin dengan tersenyum Choh Liu Hiang juga tersenyum Jawabnya, jika tidak Tentu aku juga tidak akan datang kemari Dan sekarang apakah hiang SWE sudah mendapatkan tanda-tanda yang meyakinkan Tanya si Ijin dengan sorot metel, tajam Seranganmu tadi memang ada tujuh bagian mirip dengan kera mereka Jawab Choh Liu Hiang dengan tenang Jika demikian, jadi kau anggap aku inilah pemimpin pembunuh bayaran itu Tanya si Ijin dengan suara berat Choh Liu Hiang tersenyum Jawabnya, jika kau pemimpin komplotan pembunuh itu Tentu seranganmu tadi takkan kau tarik kembali Si Ijin tidak bicara lagi Pelahan ia membalik tubuh dan menyimpan kembali pedangnya ke peti panjang tadi Terlihat pundaknya bergerak naik turun Agaknya perasaannya sangat terguncang Selang agak lama barulah ia berkata dengan pelahan Apakah kau tahu sebab apa hingga sekarang Choh Liu Hiang belum kubunuh Pertanyaan tiba-tiba dan tak terduga ini membuat Choh Liu Hiang lengak seketika Syukurlah tanpa menunggu jawaban Segera si Ijin berkata pula Sebabnya selama hidupku ini Tidak saja sangat sedikit sahabatku Bahkan musuh juga tak banyak Lebih-lebih musuh serupa Chukin HOU itu Bila manaku bunuh dia tentu hidupku akan lebih kesepian lagi Meski Choh Liu Hiang tidak dapat melihat air mukanya Karena si Lhajin bicara menghadap ke sana Namun timbul juga rasa haru dan pedih melihat bayangan tunggung orang yang agak kurus Dengan rambut yang sudah ubanan itu Ucapnya dengan menghela nafas Sejak zaman dahulu Satria sejati memang banyak yang hidup kesepian Seorang kalau masih berada di bawah selalu ingin menanjak ke atas Makin menanjak makin tinggi Tapi kalau sudah terlalu tinggi Orang yang ikut naik ke atas semakin berkurang pula Apabila diketahuinya di tempat ketinggian itu Kini tinggal dia sendiri Maka sukarlah baginya untuk balik lagi ke bawah Tubuh si Lhajin yang jangkung itu tiba-tiba seperti rada-rada bungkuk Setelah termenung lama pula kemudian dia menghela nafas panjang Dan berkata pula Namun lambat laun aku sudah tua Seorang kalau sudah mendekati ajalnya Tentu ingin segera membereskan utang-priutang semasa hidupnya Supaya tidak ikut masuk ke dalam liang kubur Chou Liu Hiang terdiam Sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakan Maka si Lhajin menyambung pula Sebab itulah aku sudah berjanji dengan Chou Kin Hao Untuk dual pada malam penghabisan sebelum ganti tahun ini Bukan dual pribadi antara kami berdua saja Tapi dual bagi kedua keluarga si dan Chou Sebab kedua keluarga kami telah bermusuhan selama beratus tahun Begitu lama sejarah permusuhan ini Hingga hampir membuat orang yang bersangkutan lupa mengenai sebab musabab permusuhan itu Chou Liu Hiang sangat tertarik Katanya, mengapa Chou Kin Hao tidak memberitahukan padaku mengenai janji dual kalian ini? Sekarang ia pun paham sebabnya Chou Kin Hao buru-buru ingin menikahkan putrinya Sebab kalau anak perempuannya sudah menikah Itu bukan lagi anggota keluarga Chou dan tidak perlu ikut dalam pertarungan maut ini Nyata betapa cinta kasih seorang ayah terhadap putrinya terbukti dari timbang rasa Chou Kin Hao ini Mendadak si Lhajin membalik tubuh dan menatap tajam Chou Liu Hiang Lalu berkata, tadinya ku sangka kau telah diberitahu urusan ini Maka ku kira kedatanganmu ini adalah untuk membantu dia Untuk itukah sengaja hendak menyelidiki keadaanku bagi Chou Kin Hao Ya, menurut dugaanmu tentu kau mengira aku akan mencuri pedangmu Ucap Chou Liu Hiang dengan tertawa Memang, bila mana seorang hendak berdual dengan seekor harimau Paling efektif jika sebelumnya berusaha mencabut gigi seng raja hutan itu Dia merandek dan tertawa, lalu menyambung pula Tapi saya umpama Chou Liu Hiang adalah manusia rendah begini Jelas Chou Kin Hao tidak mungkin bertindak demikian Kalau tidak, tentu dia tidak ada harganya untuk menjadi musuh si Lhajin, si Tai Hiap Dan kalau Chou Liu Hiang adalah manusia demikian Saya umpama aku salah lihat akan dirimu Maka itu pun salahku sendiri Mataku yang lamur, mana boleh menyalahkan orang lain Betul tidak? Ucapannya ini tepat sama seperti apa yang dikatakan Chou Liu Hiang kepadanya tadi Memandangi wajah orang yang dingin itu lapat-lapat dalam hati Chou Liu Hiang timbul rasa hangat Sebab sekarang ia tahu bahwa orang tua itu sesungguhnya tidak sedingin sebagaimana terlihat dari wajahnya Katanya kemudian, jadi dual kalian di malam tahun baru sudah tidak dapat dihindarkan lagi Si Lhajin terdiam sejenak, mendadak ia tertawa dan berkata Ikan yang dimasak hang-hang tentu sudah siap, marilah kita minum barang secawan dahulu Sesungguhnya Chou Liu Hiang bukan setan arak sebagaimana kawan karibnya, Oh Ti Hoa Biasanya ia jarang minum arak di siang hari, hanya pada waktu hatinya sedang sangat senang atau sangat berduka saja memang harus dikecualikan Dan sekarang juga suatu kekecualian bagi Chou Liu Hiang Tapi ia sendiri tidak tahu apakah sekarang ini dia teramat kegembira atau sebenarnya bersedih Sesungguhnya banyak persoalan yang merundung pikirannya, bahkan persoalan yang rumit Ia ingin mencari waktu yang baik untuk merenungkannya Sebelum persoalan-persoalan itu terpikir jelas, urusan apapun takkan dilakukannya Rasa Lhaji yang disajikannya sebenarnya memang cukup lezat Cuma Chou Liu Hiang menyaksikan masakan ini pasti bukan olahan si siang nai-nai sendiri Sebab pada tangannya tidak nampak sedikitpun lepotan minyak Sudah banyak Chou Liu Hiang kenal perempuan yang tidak becus masak Tapi perempuan begitu justru sok pamer, pura-pura sembunyi di dapur Lalu mengeluarkan masakan yang sudah siap kepada tamunya serta berkata Maaf, masakan tidak enak Dengan demikian dia ingin memberi kesan kepada tamunya bahwa dia sendiri yang mengolah masakan itu Maklum, perempuan yang sok begini juga tahu bahwa mahir memasak bukan hanya kebanggaan seorang istri Tapi juga kebanggaan seng suami Benar seperti sudah diduga Chou Liu Hiang Dengan tertawa genit si siang nai-nai lantas berkata Mungkin kurang lezat masakan ikan Ini, harap Hiang SWE jangan menertawakan diriku Sungguh sia bagi si siang nai-nai alias si hang-hang Belum lagi Chou Liu Hiang menjawab Seng ayah sudah menyela dengan hambar Hakikatnya goreng telur saja kau tidak becus Masa kau mengaku masak ikan segala Keruan si si siang nai-nai menjadi tersipu-sipu Belum habis ucapan si izin Terus saja ia mengeluyur masuk ke dalam Hoa Kim Kiong lantas menanggapi dengan tertawa Ah, tak ku sangka Chin Kohong juga suka berseloroh Mungkin hatimu menjadi senang setelah bertemu dengan Chou Hiang SWE Untuk ini engkau mesti berterima kasih kepadaku Betul, apabila si Chin Kohong hadir Tentu akan ku hormati dia satu cawan Kata si Lha Jin Melengak juga Hoa Kim Kiong Katanya kemudian sambil menyengir Silakan Hiang SWE omong-omong dulu Biarlah ku cari Chin Koh Nio di belakang Setelah Hoa Kim Kiong pergi Si Lha Jin menghela nafas lega Katanya, akhirnya dia dapat memahami arti ucapanku Dan tahu kemana dia harus pergi Sungguh tidak mudah untuk memikin mengerti orang perempuan Ya, tidak mudah Tukas Chou Li Uji yang dengan tertawa Jika perempuan tidak dienyahkan Mana orang lelaki dapat minum arak dengan tenang Marilah kita habiskan secawan Chou Li Uji yang mengiringi ajakan Chouan rumah Sekali tenggak mereka menghabiskan isi cawan masing-masing Tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata dengan menyesal Apabila antara keluarga si dan Chou tidak saling bermusuhan Tentu kau dan Chou Kin Ho dapat menjadi sahabat yang baik Air muka si Lha Jin tampak berubah Katanya Kau memang kawan baik Chou Kin Ho Sekarang juga kawanku Cuma ku harap kau mesti paham satu hal Yakni permusuhan antara keluarga si dan Chou tak mungkin didamaikan oleh siapapun juga Sebab apa tanya Chou Li Uji yang Tahukah kau Selama seratus tahun ini Betapa banyak korban dari keluarga si yang terbunuh oleh orang si Chou Kira kematian di pihak keluarga Chou juga sama banyaknya Ujar Chou Li Uji yang Memang, kata si Lha Jin Justru lantaran inilah Maka permusuhan kedua keluarga juga bertambah mendalam Kecuali salah satu keluarga sudah hancur dan mati seluruhnya Kalau tidak, siapapun jangan berharap akan dapat mendamaikan permusuhan ini Ngeri juga Chou Li Uji yang Seketika ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya lagi Pada saat itulah mendadak seorang berteriak Bagus, kalian makan enak di sini tanpa mengundangku Seseorang lantas menerobos masuk Siapa lagi diakalau bukan si Sinting Sih Popo Baju yang dipakainya sekarang berwarna merah dengan selaman seekor kura-kura di depan dadanya Tampaknya Sih Popo sudah tidak kenal Chou Li Uji yang lagi Tanpa permisi segala, segera ia ikut duduk di meja perjamuan itu Satu porsi ikan terus dipindahkan ke depan sendiri Tanpa cuci tangan, terus saja ia comot sepotong ikan dan dilalap begitu saja Sih Ijin berkerut kening Sambil menyengir ia perkenalkan Sih Popo kepada Chou Li Uji yang Inilah saudaraku Sio Jin Dia belum lanjut ucapannya Sih Popo yang mulutnya penuh ikan itu sembari menumpahkan duri ikan Ia pun menyela dengan tertawa Sih Ijin adalah jago pedang nomor satu Sih Sio Jin adalah jago gegares nomor satu Sejak kecil Sih Sio Jin selalu kalah bila berkelahi dengan Sih Ijin Tapi kalau bertanding makan Betapapun Sih Ijin pasti angkat tangan dan menyerah Siapa yang suruh kau datang kemari tanya Sih Ijin dengan gusar Ini kan juga rumahku Mengapa aku tidak boleh kemari jawab Sih Popo dengan tertawa Kau boleh memaki aku goblok Boleh memaki aku tidak becus Tapi kau kan tidak dapat bilang aku bukan anaknya Sih Ijin menggeleng sambil menghela nafas Katanya, harap Hiyang S.W.E. jangan menertawakan Tadinya dia tidak begini Baru 7-8 tahun yang lalu Entah mengapa mendadak dia Dia berubah Diam-diam Choh Liu Hiyang merasa gegetun Memang, setiap rumah tangga tentu mempunyai kesukaran sendiri-sendiri Setiap rumah tentu ada hal-hal yang tak diketahui orang luar Meski pendekar pedang nomor satu seperti Sih Ijin juga tiada ubahnya seperti orang biasa Ia pun mempunyai kemalangan dan kekesalan rumah tangga Hanya saja hal-hal demikian tertutup oleh namanya yang gemilang Orang luar cukup tahu nama Sih Ijin yang cemerlang Tapi lupa bahwa di bawah cahaya yang cemerlang itu pun ada bayangan yang gelap Maksud kedatangan Choh Liu Hiyang sebenarnya ingin menyelidiki rahasia pemimpin komplotan pembunuh bayaran yang penuh misteri itu Tapi sekarang tujuannya telah berubah Jukin Hao adalah sahabat baiknya Dia harus bantu menyelesaikan soal pelik ini Apalagi peristiwa mayat kesurupan roh ini sesungguhnya sukar untuk dibayangkan Ia sendiri pun ingin membuat terang kejadian ini Maka sebelum tiba di Sikoh Ceng Sebenarnya sudah disiapkan macam-macam pertanyaan yang akan diajukan kepada Sih Ijin Tapi sekarang mendadak ia merasa di balik persoalan ini masih banyak hal-hal lain yang perlu diselidiki dan dipelajari Maka ia ambil keputusan untuk sementara ini takkan banyak bicara Sih Ijin juga tidak menahannya Dia cuma menentukan pertemuan berikutnya dengan Choh Liu Hiyang Lalu mengantar tamunya keluar dan menyaksikan keberangkatannya hingga menghilang di kejauhan Sih Popo menyaksikan kepergian Choh Liu Hiyang juga Cuma dia tidak mengantar Melainkan senunyi di belakang pintu sambil tertawa nyekik Choh Liu Hiyang tidak menumpang kereta Juga tidak naik kuda Baginya berjalan kaki terkadang otaknya bisa bekerja lebih jernih Sebab berjalan dapat membuat aliran darah bertambah lancar Aliran darah ke bawah bisa turun lebih cepat dan otak pun bisa lebih dingin dan tenang Maklum, pada saat ini dia sangat memerlukan otak yang tenang Sesungguhnya apa yang telah ditemukan olehnya? Apa pula yang dipikirnya? Setelah serangan pertama berhasil Segera si baju hitam bermaksud menusuk pula untuk kedua kalinya Tapi pada saat itu mendadak tertampak kabut putih bersemu merah berhamburan dari tangan Choh Liu Hiyang Hidung pun mengendus bau harum semerbak Keruan ia terkejut Cepat ia menahan nafas dan memejamkan mata Untuk menjaga segala kemungkinan dia putar pedangnya seperti kincir Berbareng itu ia pun menyurut mundur ke ambang pintu Waktu dia membuka matu dan dapat melihat jelas Tertampak Choh Liu Hiyang masih berdiri tegak di tempatnya dan sedang memandangnya dengan tenang Malah mengulung senyum pula Namun jelas juga ujung pedangnya ada tetesan darah segar Jadi Choh Liu Hiyang pasti juga sudah terluka Si baju hitam tertawa terkempeh kekeh Katanya, kecepatan reaksi Choh Hiyang S.W.E. sungguh tiada bandingnya di dunia ini Cuma saya yang tetap tak mampu menghindarkan tusukanku tadi Choh Liu Hiyang tersenyum tak acuh Jawabnya, sebenarnya aku sangat heran Siapakah gerangan yang dapat menyerang secepat ini Tak tersangka kiranya engkau adanya Bukankah engkau sedang mencari jejakku Tanya si baju hitam dengan tertawa Memang betul, sudah sekian lama ku cari kau Tak terduga kau benar-benar berada di sini Jika kau berada di sini Dengan sendirinya aku pun berada di sini Oh, jadi kau selalu menguntik aku Tanya Choh Liu Hiyang Ya, jawab si baju hitam Nyata dia inilah orang yang sedang diselidiki Choh Liu Hiyang Yaitu pemimpin komplotan pembunuh bayaran yang lihai itu Hal ihwal tentang komplotan pembunuh bayaran ini dikisahkan pada seri maling romantis sebelumnya Dengan sorot metel, tajam seperti matelang Si baju hitam menatap Choh Liu Hiyang Dengusnya, telah sekian lama kau mencari diriku Sekian lama pula ku cari dirimu Kau inginkan jiwaku Aku menghendaki jiwamu Di antara kita berdua memang cuma seorang saja yang berhak hidup terus Choh Liu Hiyang tersenyum Jawabnya, menurut pendapatmu Siapa yang berhak hidup terus sorot Si baju hitam jatuh pula pada tetesan darah di ujung pedangnya Katanya dengan tenang Sampai kini Masa kau masih ingin hidup lagi Choh Liu Hiyang Tertawa jawabnya tak acuh Pedangmu memang luar biasa Cuma sayang Kecepatan Mendadak si baju hitam menyela Jika seranganku pertama tak dapat kau hindari Seranganku yang kedua pasti akan merenggut nyawaku Betul, setelah terluka Dengan sendirinya aku tidak mampu mengelakkan lagi kecepatan pedangmu Kata Choh Liu Hiyang dengan tersenyum Akan tetapi seranganmu yang kedua Apakah kiranya dapat kau lontarkan lagi hektometer Untuk membunuh orang selamanya aku tidak kenal kasihan Jengek si baju hitam Ada pamao yang tersiar luas di dunia kangow Masa kau tidak Pernah mendengarnya pamao apa? Tanya si baju hitam Choh Liu Hiyang lantas tarik suara seperti orang bersenamdung Dupa perenggut nyawa si maling cakap Diam-diam akan merantas usus orang Sekonyong-konyong terbelalak matusi baju hitam Serunya, apa katamu? Dupa perenggut nyawa betul Baru saja kau telah terkena siang hun hiyang Dupa perenggut nyawa Yang ku taburkan Tanpa pertolonganku Dalam waktu satu jam Racun akan bekerja dan tak tertolong lagi Untuk sejenak si baju hitam melototi Choh Liu Hiyang Mendadak ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak pula katanya Choh Liu Hiyang Choh Liu Hiyang Jangan kau harap akan dapat menipuku Yang kau taburkan tadi tidak lebih hanya satu kotak pupur wangi yang biasa digunakan kaum wanita Choh Liu Hiyang menghela nafas menyesal Gumamnya Pupur wangi kaum wanita Di sini memangnya ada pupur wangi kaum wanita segala? Memangnya siang malam dan kemanapun pergi Senantiasa aku membawa pupur makin bicara makin menjadi geli dan akhirnya ia pun bergelak tertawa mendadak si baju hitam membentak dengan bengis Pokoknya, selama kau masih hidup di dunia ini Maka selama itu pula aku akan tidak enak makan dan tidak nyenyak tidur Betapapun kau harus kubunuh dulu Oh, boleh silakan Jawab Choh Liu Hiyang Seumpama siang hun hiyang yang kau katakan itu benar Maka padamu tentu juga ada obat penawarnya Setelah ku cabut jiwamu Tentu pula obat penawarnya akan dapat ku temukan Hahaha, pikiran yang bagus Seru Choh Liu Hiyang sambil tersenyum